Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dimanapun anda berada semoga sehat selalu Dan sukses amin ya robbal alamin Kawan-kawan beginilah kondisi hamparan sawah dataran tinggi Di pematangnya ditanami pohon kelapa Ada pohon pisang bahkan pohon tahunan seperti jengjing Pohon jengjing Dan juga sawah dataran tinggi ini luas per petaknya relatif kecil Dan juga tidak lurus Ini menyebabkan sangat sulit untuk terutama untuk panen dan juga tidak Bisa menggunakan alat panen yang canggih-canggih seperti combine Karena akses jalannya sangat sulit Di dataran tinggi ini alat panennya Alat panen manual yaitu dengan digebot Nah ini pohon-pohonnya cukup tinggi Sehingga sebagian pertanaman ini ternaungi oleh pohon-pohon Yang menyebabkan pertanaman yang ternaungi ini Jumlah anakannya Kemungkinan pasti sedikit Dan juga tingkat Kematangan malai atau bulir-bulirnya sangat lambat Karena mataharinya terharang Tidak pul menerima sinar matahari Bahkan cenderung padinya rebah Karena kelembabannya sangat tinggi Alhamdulillah pada saat ini Pertanamannya cukup bagus Dan juga biasanya kalau di kampung ini Jenis padi yang ditanamnya Berbeda-beda setiap petaninya Nah seperti ini kawan-kawan ada pohon pisang Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh